Halo semuanya kembali lagi di channel Kipu Automotive kali ini saya akan mau review Yamaha Aerox 155 tipe connected ABS warna Maxi signature hitam doff kita lihat yang depannya untuk headlamp utamanya dia udah full LED multi-reflector untuk lampu dekatnya ada disini, lampu jauhnya cluster luar diatasnya ada lampu DRR warna putih untuk sekelilingnya dia hitam doff ini ada dudukan belan nomor untuk yang atas dia ada visor visornya mica hitam di smoke disini hitam doff disini ada logo Yamaha untuk lampu sennya dibawah masih halogen ada defender untuk sepaktur depan dia dicicet hitam doff ditempel di bagian ban lalu untuk pelek depan dia dicicet warna gold mas doff untuk disk brake depan dia satu piston dengan sensor ABS untuk piringannya dia bulat biasa ya untuk ukuran ban depannya 10 x 80 ring 14 inci banyak udah tubeless oh ya ini untuk teleskopiknya ya masih ya biasa ini ada pelindungnya kita lihat layout kita lihat layout sampingnya untuk unit ada di Yamaha gedangan penuh alamat dan nomor telepon saya kasih di deskripsi untuk layout sampingnya seperti ini ini ada logo Yamaha disini ada stiker gold disini ada lubang palsu ada kayak layar-layar terlihat layout bagian sampingnya samping sini ada sama untuk disini ada deck decknya cukup panjang cuma ada dua satu dan dua setelah penembang belakang dia bisa dilipat bagian aluminium itu desain sampingnya dia ada disini dicatit lihat glossy disini Alice gold atau tulisan liquid gold untuk emblem aeroknya dia emblem ya warna gold untuk spesifikasi mesinnya dia 155 cc dengan power 11,3 kw dan torsi 13,9 Nm disini gak ada engkol gak ada engkol terus standar samping ada ada sensornya selanda tengah ada untuk suspensi belakangnya dual shock dengan dengan tabung gas ya tabung gasnya dicat keemasan emas glossy untuk bodi sampingnya disini ada speaker 155 disini ada list list gold ini seluruhnya hitam top biasa kita coba lihat bagian atasnya di decknya disini ada tanky tanky nya 5,5 liter disini ada tempat penyimpanan kita dorong di dalamnya ada power outlet 12 volt ini ada Yama connected karena ini Yama ini punya fitur andalan bisa mengkoneksikan antara motor dengan hape menggunakan bluetooth untuk aplikasi yang bisa di download di appstore ataupun playstore untuk stand kiri dia ada rem belakang dengan parking black lock disini ada tombol menu untuk MID nya disini ada lampu jauh jauh lampu jauh dekat lampu sen tombol klakson terus bitometer dia kayak gini ya backlight nya warna item untuk yang kanan untuk yang kanan untuk yang kanan dia ada start stop apa itu i stop ada hazard atau ini stop stop sistem ada electric starter with smg depan ada ram depan untuk pengunciannya dia udah gilas dia di chat dual tone ada silver sama item sini untuk muka jok muka tanky itu joknya dia kayak gini dia masih tandem ya disini ada embosser untuk keampuan leather masih keras ya disini ada stitching warna putih untuk hand grip belakang dia gini ya terlihat lampu belakang stop lampnya dia LED ada disini lampu kiri kanan masih bolam disini ada lampu 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 Samping kiri, di samping kanan, dan ini bagian depan. Sekian dari review saya. Terima kasih.